Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anakku semua Semoga tetap semangat selalu dalam belajarnya ya Di pertemuan pagi ini kita akan menginjak beberapa ya Yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial Sudah siap? Tujuan pembelajarannya Yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep interaksi sosial Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan faktor pendorong interaksi sosial Lalu apa sih sebenarnya interaksi sosial itu? Nah sebelum menjawab itu, perhatikan dulu gambar yang bapak tampilkan berikut Di sini ada ibu guru yang sedang berkomunikasi dengan peserta didiknya Nah ini adalah contoh dari interaksi sosial Kalian sebenarnya juga sering melakukan interaksi sosial Ketika di sekolah, kalian ngobrol sama teman-teman Lalu ngobrol sama bapak ibu guru Di rumah, kalian ngobrol sama anggota keluarga maupun teman sepergaulan Nah itu juga adalah contoh dari interaksi sosial Jadi dari contoh itu, sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan Apa sih sebenarnya interaksi sosial itu? Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik Antara individu dengan individu Atau individu dengan kelompok Maupun kelompok dengan kelompok Jadi kata kuncinya adalah hubungan timbal balik Lalu apa aja sih ciri-ciri dari interaksi sosial? Yang pertama, jumlah pelakunya minimal ada 2 orang 2 orang atau lebih Yang kedua, berlangsung secara timbal balik Ada hubungan timbal balik ya Saling menanggapi Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku Yang keempat, adanya sesuatu tujuan tertentu Ada tujuan yang ingin disampaikan Misalkan tadi bapak ibu guru ngobrol dengan peserta didiknya Berarti tujuannya apa? Bapak ibu guru ingin menyampaikan materi kepada peserta didiknya Itu contohnya Lalu apa aja sih secara terjadinya interaksi sosial? Secara terjadinya interaksi sosial itu ada 2 Yang pertama, kontak sosial Yang kedua, komunikasi Kontak sosial itu adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain Nah, kontak sosial ini dibagi menjadi dua Ada kontak sosial langsung Ada kontak sosial tidak langsung Kontak sosial langsung itu bisa disebut juga dengan kontak sosial primer Itu terjadi secara fisik atau tatap muka ya Kalau misalkan anak-anak lagi PTM Pembelajaran tatap muka Nah, itu adalah contoh kontak sosial langsung Artinya komunikasinya atau hubungannya itu bisa dilakukan secara langsung Atau secara tatap muka Lalu ada kontak sosial yang tidak langsung Kontak sosial tidak langsung itu lewat perantara Misalkan kalau kita sedang melakukan Zoom atau Google Meet Nah, kita kan bisa melakukan hubungan itu Kita bisa berkomunikasi tetapi melewati sebuah perantara Apa perantaranya? Yaitu dengan menggunakan Zoom atau Google Meet Nah, itu kontak sosial Yang kedua ada komunikasi Komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain Apa sih yang disampaikan? Nah, itu Misalkan nih Seorang guru menyampaikan pesan atau komunikasi kepada muridnya Agar muridnya mau belajar dengan giat Karena sebentar lagi misalkan ada uangan Nah, dari situ Itu kan berarti ada pesan atau hal yang ingin disampaikan Nah, itulah yang dimaksud dengan komunikasi Jadi, kalau kontak sosial Kontak sosial itu adalah hubungan Hubungannya Antara satu pihak dan pihak lain Kalau komunikasi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Nah, itu ya Lalu, berikutnya adalah Faktor pendorong interaksi sosial Apa aja sih faktor pendorong dari interaksi sosial? Yang pertama adalah imitasi Kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata imitasi Misalkan barang-barang imitasi Maksudnya apa itu? Imitasi itu adalah tiruan Meniru ya Jadi, imitasi itu adalah tindakan meniru Atau mencontoh sikap Penantilan atau gaya hidup orang lain Yang sifatnya sementara Di sini dapat contohkan Seorang anak yang meniru Orang yang berprofesi sebagai dokter Ya Misalkan ini orang tuanya dokter Nah, si anak ini itu meniru gitu Meniru atau mencontoh penantilan dari dokter Nah, ini adalah contoh dari imitasi ya Nah, kalau imitasi Ini meniru yang sifatnya sementara Yang kedua ada sugesti Sugesti itu pengaruh Jadi, pengaruh atau stimulus Yang diberikan seseorang kepada orang lain Nah, di sini dapat kasih contoh Ini adalah Romy Raphael Romy Raphael ini terkenal banget Dia itu bisa menghidnotis orang lain Menghidnotis dengan cara memberikan Sugesti-sugesti atau pengaruh Sehingga orang yang berada di dekatnya Itu nanti bisa mengikuti apa yang Dia suruh Atau contoh lain Misalkan sugesti Misalkan Ada anak yang takut vaksin Lalu, ibu dokter Itu memberikan sugesti atau pengaruh-pengaruh Dengan kata-kata yang misalkan Disuntik itu rasanya gak sakit, nak Sehingga anak tersebut Dengan sugesti dari ibu dokter tersebut Akhirnya, dia tidak takut disuntik Gitu ya Jadi, kata kuncinya sugesti itu Pengaruh atau mempengaruhi Yang ketiga ada simpati Apa sih simpati itu? Simpati itu adalah rasa tertarik pada orang lain Yang seolah-olah merasakan Atau mengalami keadaan orang lain tersebut Contohnya nih Misalkan ada teman kita Yang keluarganya ada yang meninggal Nah, kita merasakan Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita itu Ya, sehingga kita Turut menyampaikan duka cita Bila sungkawa Nah, bisa juga menyirimkan Seperti ini ya Sebagai tanda turut berduka cita Berikutnya adalah identifikasi Apa sih identifikasi? Identifikasi itu proses meniru gaya hidup Tinggal laku perbuatan kepercayaan Untuk menjadi sama dengan orang lain seutuhnya Yang sifatnya permanen Nah, ini sama imitasi tadi Sama-sama meniru Cuman kalau identifikasi Itu menirunya itu Seutuhnya Jadi, menjadi sama dengan orang lain Menjadi sama dengan orang yang diidolakan Seutuhnya sama Baik dari gaya hidupnya Tinggal lakunya Perbuatannya Maupun kepercayaannya pun juga ditiru Ya, jadi Meniru semuanya Atau seutuhnya Dan itu sifatnya permanen Di sini Bapak kasih contoh Ya, seorang pemuda Yang sangat ngefans sama Ronaldo Ya Dia itu meniru Dari gaya hidupnya meniru Tinggal lakunya ditiru Perbuatannya ditiru Maupun kepercayaannya pun juga ditiru Semuanya ditiru Nah, itu adalah contoh dari Identifikasi Baik, itu aja material yang ingin Bapak sampaikan Pada pertemuan pagi ini Pesan Bapak, tetap semangat dalam belajarnya ya Oke, Bapak akhiri pertemuan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya